Masyarakat desa Jantuk Kecamatan Sukambulia Lombok Timur memiliki tradisi unik dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah Pemirsa. Sosa Salat It dan Salam Salaman, sore harinya warga akan merayakan libur lebaran dengan berkuda di jalanan desa setempat. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan Rekan Tony Hermawan, wartawan Tribun Lombok untuk Anda. Rekan Tony Hermawan, silakan laporan Anda, Rekan. Rekan Yustina dan juga Tribuners dapat kami informasikan di Desa Jantuk Kecamatan Sukambulia Kabupaten Lombok Timur ini memiliki tradisi unik ketika selesai pelaksanaan ibadah sholat Hari Raya Idul Fitri. Nah, masyarakat di desa tersebut pada sore harinya ya ini menggelar parade atau kawai berkuda di jalanan desa setempat. Nah, ada pun kuda-kuda yang dilibatkan ya ini sekitar 200 ekor. Nah, pada tanggal 1 sawal atau sore harinya setelah pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Fitri, masyarakat ini menggelar pawai atau parade berkuda. Kemudian keesokan harinya, pada tanggal 2 sawal, mereka ini mengadakan sebuah budaya yang mereka sebut dengan tiw, yakni berkuda di desa Jantuk. Nah, ada pun jadwalnya mulai dari pukul 3 dini hari hingga pukul 7 pagi, Yustina. Nah, ada pun yang mengikuti ini bukan hanya kalangan orang dewasa saja, Yustina. Bahkan ada perempuan dan juga anak kecil yang mengikuti budaya tiw ini atau berkuda selepas pelaksanaan ibadah sholat Hari Raya Idul Fitri. Nah, ada pun sewa-sewa kuda ini cukup bervariatif ada yang mulai dari harga 3,2 juta, kemudian ada yang sampai dengan 3,5. Jika ditotalkan dengan 200 kuda dan dirata-ratakan dengan 1 kuda seharga 3 juta, maka setiap tahunnya masyarakat atau pemuda di desa Jantuk ini mengeluarkan uang sekitar 600 juta rupiah. Nah, saat kami mewawancarai Ketua Badan Permusawaratan Desa atau BPD-nya, Bapak Muhammad Pauzan Zain mengatakan bahwa budaya ini sudah dilakukan secara turun-temurun. Bahkan, budaya tiw atau berkuda ini sudah dilakukan sejak ia belum lahir. Nah, namun yang menjadi catatan di budaya berkuda ini yakni para penunggang kudanya tidak dibekali oleh keamanan standar atau alat pelindung diri dalam berkuda. Nah, informasi yang kami terima beberapa tahun sebelumnya memang ada yang jatuh dari kuda dan kudanya ada yang sampai dengan mati. Namun, jika kuda ini mati, maka para masyarakat atau yang menyewa kuda ini akan mengganti seharga kuda tersebut dan juga memberikan uang sewanya, Yustina. Nah, ke depan pihak desa ingin mengembangkan potensi ini supaya menjadi potensi pariwisata dengan adanya berkuda sambil memanah, Yustina. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih, Rekan Tony Hermawan, wartawan Tribun Lombok, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.